Pemerintah Kota Bogor mulai melonggarakan kebijakan terhadap kegiatan pelajar mengajar dengan mengizinkan semua sekolah menggelar kembali proses pembelajaran tatap muka. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiyarto mengatakan, hasil rapat antara Pemkot Bogor dengan sejumlah instansi terkait disepakati pembelajaran tatap muka langsung di Kota Bogor direncanakan mulai diperlakukan pada 11 Januari 2021. Keputusan itu dibuat untuk menindaklanjuti arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di sekolah di masa pandemi. Dilansir oleh Kompas.com, Wali Kota Bogor, Bima mengungkapkan rencana untuk kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka harus diiringi dengan kesiapan dan juga kepastian dari aspek protokol kesehatan. Kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tenaga kependidikan tetap menjadi prioritas. Ia menjelaskan, sekolah diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka apabila sudah disetujui, disepakati, dan mendapat izin dari Pemkot Bogor Komite Sekolah dan Kepala Sekolah. Rencananya pemberlakuan sekolah tatap muka ini akan dilakukan pada tahun depan yakni 11 Januari 2021 mendatang. Sebelumnya, Menteri Nadiem Makarim mengatakan pembukaan pembelajaran tatap muka diputuskan oleh pemerintah daerah, komite sekolah, dan orang tua murid. Nadiem menegaskan bahwa belajar tatap muka tidak diwajibkan karena masih masa pandemi COVID-19. Nadiem mengatakan, apabila sekolah di masing-masing daerah sudah diberikan belajar tatap muka, maka harus mempersiapkan segala kesiapannya agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Namun, bila daerah yang berada di zonasi resiko atau merah, maka tidak ada pemberian izin belajar tatap muka di tahun Akademik 2020-2021 nanti. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! selamat menikmati selamat menikmati